Saudara Bupati Faida menghimbau kepada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember Jawa Timur untuk membayar zakat profesi. Himbauan tersebut disampaikan karena pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh di Badan Amil Zakat Kabupaten Jember masih rendah. Himbauan tersebut disampaikan Bupati Faida saat menghadiri acara rapat kerja daerah Badan Amil Zakat Nasional atau BASNAS Kabupaten Jember Jawa Timur di Aula Pendopo Wahya Wibawa Geraha pada Selasa Siang. Rapat kerja BASNAS Jember tersebut dihadiri oleh sejumlah pengurus BASNAS Jember dan Jawa Timur serta jajaran aparatur sipil negara di sejumlah dinas kecamatan dan perguruan tinggi. Dalam sambutannya, Bupati Faida akan membuat formulir kesediaan mengeluarkan zakat profesi yang akan dibagikan ke aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember. Bagi mereka yang bersedia, nantinya akan dipotong secara otomatis langsung dari gaji. Bupati Faida juga meminta pengurus BASNAS agar transparan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan uang tersebut. Dari pada kelewat, yang bersedia langsung dipotong cakat profesinya, berarti diberikan kuasa kepada pendaharanya untuk langsung dipotong cakat profesinya. Bupati Faida dalam meningkatkan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh diapresiasi oleh pengurus BASNAS Jawa Timur, Najib Hamid. Karena pengumpulan dana di BASNAS Jember masih rendah, yakni 1,8 miliar rupiah, padahal potensi zakat infak dan sodakoh masyarakat Jember mencapai 18 miliar rupiah. Kalau tadi potensinya misalnya kita anggap 18 miliar dan kita baru dapat 1,8, masih ada 90% lagi potensi yang harus digami. Dan mudah-mudahan dengan begini nanti punya sinergi dan ini, rupiah yang sama, jadi bukan hanya BASNAS, tapi juga UPZ-UPZ dan para pemimpin instansi di Kabupaten ini. Karena memang BASNAS itu andalan utamanya adalah di lingkungan ASN yang pertama, baru yang kedua di luar ASN.